Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa kesempatan hari ini kita ketemu lagi bersama Nyatimulianyu dan jalan-jalan kita kali ini sangat beda dengan kita kan berada di salah satu tempat yang mana nah seumur ini sudah lama sekali tidak terpakai tentunya seperti apakah perjalanan kita hari ini simak terus bersama Nyatimulianyu channelnya uang kediri raya Oke pemirsa ini adalah ases untuk menuju sumur tua yang mana disini memang terletak di area perhutani LMPH dan sumur tua ini udah lama enggak kepakai semenjak pihak pertanian ini mengubah jadi lahan tanaman singon karena sebelumnya dulu sekitar sini ada tanaman umur bayi Oke pemirsa kita jalan terus untuk menuju sumur tua dan ini di samping kanan kiri ini terdapat tanaman terdapat tanaman pepaya rawan ya Oke kita jalan terus menuju sumur tua seperti apakah kondisinya Oke kita akan merapat tentunya jangan lupa untuk selalu supaya channel kami agar channel kami bisa lebih berkembang dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya Oke di seputar kanan kiri ini terdapat beberapa tanaman randu kawan ya memang malam sore hari ini atau petang hari ini terasa sekali hal-hal yang kurang enak disini ya karena memang kita berada di lahan hutan kawan ya mungkin ini ada hubungannya dengan bau-bau mistis ya disini Oke kita jalan terus bersama di temennya channel lewang kediraya semata hari ini ini ya kita kalau lihat cuaca juga cukup lumayan ini samping kanan kiri semurut ini terdapat tanaman pepaya dan Oke kita merapat terus dan di samping sini ini ada tanaman semur yang tua teman jagung teman jagung yang sudah hampir dipetik sudah hampir dipetik oleh sang pengharap atau sang pengelolaan ya oke kita akan coba terus mengodakan setelahnya disini pembuktian bahwasannya disini ada sumur yang tua seperti apakah kondisinya oke kita akan jalan terus bersama di temennya dan lewang kediri raya kesempatan hari ini oke disini ini juga itu depan itu ada bekas jedingan tapi seberapakah sebesarnya jedingannya kita akan mencoba merapatkan ya kita akan mencoba merapatkan ini jedingan dulu ya ini dulu dipakai nah ini ya ini ada lubangnya nah ini tutup tutup si jacer di temennya ini masih terlihat eh bekas baut ini ya oke di samping kanannya ini terdapat eh pohon pepaya yang sangat menarik sekali kalau kita expose kesempatan hari ini bersama nyati mulianyu channel lewang kediri raya oke kita jalan lagi kawan ini eh yang juga tempat mungkin dulu tempat diesel ini ya tempat diesel tapi udah nggak kepake dan ini eh terdapat eh beberapa tanaman liar yang udah merimbuni jadi kita nggak bisa masuk kawan ya kita tonton aja dari kejauhan disini ya ini eh ini eh ting tuanya ini dulu dipakai untuk diesel dan eh saat ini udah eh nggak berfungsi lagi semenjak eh dari pihak perutani memindahkan eh apa ya memindahkan fungsi yang dulu tanaman merbei gini jadi tanaman sengon atau eh dipakai sistem LMPH oke kita akan merapat ke sumur tuanya yang kebetulan ilbur tua sebenarnya ini juga dulu eh mungkin eh cejaknya ya ini tempatnya emang udah eh lama sekali kawan ya dah lama sekali dan ini memang eh tempat untuk apa ya tempat untuk diesel waktu itu ya ini digunakan sekitar tahun seribu sembilan ratus eh delapan puluh sembilan di awal sembilan puluh kelihatannya begitu ya oke kita masih jalan tur disini ya bersamanya tim semuanya channel uang kediraya kesempatan hari ini spesial kita jalan-jalan di semur yang tidak terpakai atau semur yang terbengkalai oke kita ini kalau lihat dari jedingannya kawan ya ini mungkin tempatnya diesel tapi udah gak kepake lagi oke ini kawan ini kita apa ya kok agak merinding ya ini terdapat eh tangga nah ini ya terdapat tangga untuk naik kawan ya terdapat tangga untuk naik kesini tapi kita gak mungkin untuk naik ya tuh ada besi kali ya coba kita dekatkan oke bener besi ini ya oh enggak enggak besi itu kayu kawan ya turban kayu nah inilah eh ini yang ada di bawah kawan ini di bawah ini sudah terdapat eh beberapa kotoran kotor ya ini udah hampir rapuh ini ya ini kayunya masih kokoh sekali dan disini eh memang terasa banget eh aroma-aroma yang gak gak bagus ya aroma yang gak bagus terasa sekali disini kawan ya oke ini kita masih disini di di area sumur eh itu dulu tandun air kawan ya tandun air yang sudah eh gak dipake ini dulu eh dipake untuk mengairi area eh murbei ya untuk area murbei oke kita lihat dari si utara ini kawan ya memang udah di eh apa ada beberapa taraman liar di sini memang betul sekali ya dari taraman liar kita ambilnya agak menjauh kawan ya kita enggak ya apa itu nggak mood untuk mendekat nah ini ya ini terdapat eh bekas bebatuan oke terdapat eh bekas bebatuan dan inilah eh ini ini dengerkan ada suaranya di sini ya seperti peduk duk duk gitu ya nah denger sekali dan ini nah ini bawahnya belakang kiri kawan ya merinding aku itu sendirian aku ya ini bawahnya mulai kira ada angin tapi sana nggak ada kawan ya nggak cuma di sini ya suaranya itu ya oke kamera ngapur sendiri kawan dan itu tanden air tanden airnya kawan ya kita dekatkan nah itu terlihat eh juga udah mulai rabu kawan ya udah mulai ada yang tretak itu ya itu mungkin masih ada sengnya ke atas sana ya karena kita nggak mungkin untuk naik ke atas itu yang bener itu tandin dulu kawan ya tandin air dan disitu eh dipakai untuk mengairi areal perhutani yang udah di kawasan kerenceng oke kita masih melintaskan disini ya kita eh nongk ispaster suasana kesempatan hari ini bersama Njati Mulyo New channel Ewong Kedir Raya spesial hari ini kita berada di eh tandun air atau sumur yang udah nggak kepakai karena dulu ini kalau nggak salah digali kedalaman sekitar 100 meter kawan digali disitu sekitar 100 meter jadi memang tidak penting kemungkinan kalau setiap ini dipakai eh sumur areal sekitar sini ini bisa sat semuanya kita bisa under airnya oke masih bersama Njati Mulyo New channel Ewong Kedir Raya jangan lupa untuk selalu support channel kami agar bisa lebih berkembang dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan ini di samping ini ya terdapat eh tanaman petaya atau kates terdapat tanaman kates ini ya ini dulu eh dulu itu mur bayi kawan ya tapi setelah itu ditanami singon dan ini bukti ada masih ada eh dengkel dengkel singon ini kawan ya ini eh tunggaknya singon atau dengkel singon tentunya eh masih merapat terus disini di sekitaran kepung pare Bandung Espo sekitar kepung pare oke disini memang terasa sekali ya bau-bau misterinya ini saya juga merasa merinding kesempatan hari ini terasa merinding banget karena ini eh pada jam ahrib ini tidak ada satupun orang disini ya tidak ada satupun orang yang eh kesini oke kita melintas saja kembali ke jalan kita melintas kembali ke jalan kawan ya agar untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan nah disamping ini terdapat tanam nepaya yang cukup lumayan rindam buahnya cukup lumayan besar oke tentunya masih bersama nanti mulia nyu dan melewong kedua raya jangan lupa untuk selalu support channel kami ya oke kita eh ambil lagi agak jauh kawan ya ini ya itu kita masih terlihat disana ya masih terlihat sekali eh sumurnya dan kesempatan hari ini terlupa juga kami sampaikan terima kasih untuk yang selalu support channel kami nyatuh milionyu channel lewong kedua raya spesial hari ini kita berada di eh tandon air atau sumur tua yang udah lama sekali gak dipakai ya wanya sekitar eh dua puluh tahun lebih ya gak kepakai ini dua puluh tahun lebih gak kepakai karena udah dua puluh tahun kita eh dua tahun lebih ini di alifungsikan kawan ya ini di alifungsikan nah ini di dulu nih masih eh jalan ya kan untuk tanaman murbei disini dulu tanaman murbei wanya disini tuh tanaman murbei dan sekarang lagi alifungsikan menjadi tanaman sengon dan semenjak itu sumur udah di tidak terpakai lagi udah tidak terpakai lagi oke tentunya kesempatan hari ini kami sampaikan banyak terima kasih atas segitu bersamaan panjang dengar semuanya jangan lupa selalu dukung channel kami agar bisa lebih berkembang oke ini tampaknya udah mulai maghrib kawan saya terdengar dan maghrib saya terdengar dan maghrib oke pemirsa demikian tadi jalan-jalan kita di sumur tua yang berada di kawasan LMTH kepung pare kediri dan selanjutnya kami sampaikan terima kasih atas segala kebersamaan jangan lupa untuk selalu dikencana kami jadi mulia new channel ewang kediraya akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati